Saya kira rancangan undang-undang desa yang versi pemerintah ini masih banyak kelemahan mendatang. Terutama isu yang sangat penting yang juga menjadi perhatian publik ini soal pengakuan atau rekognisi atas keberagaman. Kalau kita lihat di dalam spektrum desa atau art atau bentuknya macam-macam seperti itu, dari Sabang saya merauke itu harus mengilhami buat kita bahwa itu harus diakui termasuk punya intikasi pada format yang tepat. Apakah itu desa adat, apakah itu adat, inden desa, dan seterusnya. Yang itu tipologi-tipologi itu perlu tercermin dalam undang-undang ini. Agak aneh memang pemerintah seolah-olah secara jargonik itu mengakui tentang keberagaman, tentang kebinekaan, lokalitas, tetapi pasal-pasal atau orientasi pengaturan dalam undang-undang itu tidak mencerminkan itu. Ini membuat apa? Membuat ke depan ini undang-undang itu akan menghadapi masalah. Kita tahu belajar dari undang-undang nomor 5 tahun 1979. Yang itu sebetulnya spirit pemerintah waktu itu adalah mengunci keberagaman itu, tapi dengan rangka korporatis. Mereka akan kendalikan itu. Karena itu pemerintah beradat waktu itu kan dialihfungsikan dari hukum adat menjadi sekedar administrasi. Maka desa-desa itu akhirnya terbunsa, tidak berkembang. Nah, ini harus kita jawab bahwa undang-undang ini harus punya arah dan komitmen yang lebih jelas dalam masalah-masalah itu. Bagaimana format tentang desa, tentang adat, dan bentuk lainnya sejenis yang di Indonesia begitu banyak, itu dirumuskan bersama-sama. Nah, ini punya implikasi apa soal kemenangan juga. Nah, salah satu isu yang bersama-sama penting, selain keberagaman ini kan juga, perlunya pemerintah memberikan kemenangan yang jelas selama ini, desa, apa adat itu, tidak punya bergainan position yang cukup memadai di hadapan pemerintah kawasan dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kalau kita ketemu pemerintah kawasan yang baik, ya mungkin memberi pengakuan. Tapi kalau tidak, ya tidak akan pernah ada pengakuan itu pada desa. Terus, kita tahu bahwa jika pengakuan pada desa ini bisa terwujud di dalam undang-undang ini, saya kira ini menjawab beberapa masalah yang selama ini dipersoalkan dari masyarakat pertama desa, dari satu lagi. Kerancuan wewenangnya yang Anda tangkap sejauh. Ya, saya kira poin yang sangat penting soal kemenangan itu, yang kita inginkan ini dalam undang-undang itu, dari kemenangan desa untuk mengatur resources ini. Terus termasuk dalam hal perencanaan dan pengantaran. Sehingga dalam hal perencanaan pembangunan yang selama ini ada, itu desa punya domain sehingga dia tidak harus dikalahkan terus. Selama ini kan pengalaman di era reformasi maupun era orga baru gitu, ruang untuk menegosiasi kepentingan desa di hadapan supra desa itu lemah. Gara-gara tidak ada kewenangan yang jelas tadi, termasuk alokasi budget. Nah, kalau alokasi kewenangannya jelas, perencanaannya juga ada kewenangan yang mengikuti kewenangan itu ada otoritas di dalam hal perencanaan pembangunan dan budget yang jelas juga buat desa, maka desa ini akan bisa mampu menghidupi dirinya, melayani kepentingan publik dan menjalankan government dan seterusnya itu dengan baik. Nah, ini butuh komitmen sebetulnya. Nah, undang-undang ini dari pemerintah belum menjawab pertandaan itu.